Halo apa kabar semuanya kita bertemu lagi dan hari ini kita akan kembali belajar komputer dengan bab atau tema yang masih berhubungan dengan internet kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa hal yang harus kita ketahui saat bermain internet hari ini kita pun akan belajar tentang berpedoman menggunakan media sosial atau cara kita menggunakan media sosial itu dengan baik mungkin kalian sebagian besar sudah memiliki media sosial salah satunya ada instagram, facebook, twitter, youtube juga termasuk salah satu media sosial untuk kalian yang ingin memiliki media sosial sekarang itu biasanya diminimalkan umur 13 tahun nah bila kalian masih belum umur 13 tahun harusnya tidak bisa membuat akun media sosial karena syarat membuatnya adalah umurnya 13 tahun nah untuk youtube sendiri itu bisa digunakan untuk anak-anak tapi syaratnya harus dengan pengawasan orang tua jadi ada youtube-youtube kids ya untuk anak-anak nah beberapa juga ada media sosial yang biasa atau yang ramah digunakan untuk anak-anak di buku dibahas di halaman 43 itu contohnya adalah Kids World itu bisa kalian download atau kalian kunjungi situsnya di www.kidsworld.com nah itu ada yang minimalnya berumur 10 tahun jadi kalau kalian masih di atas 10 tahun itu masih bisa menggunakannya yang kedua di halaman 44 itu dicontohkan adalah PopJump itu juga sama media sosial tapi umurnya itu dari 7 sampai 12 tahun nah ini mirip seperti Instagram ya kalau kalian mau coba kalian bisa cari namanya itu ada aplikasi PopJump itu bisa dicari di playstore atau di appstore ya yang ketiga adalah groom sosial nah ini juga sama untuk anak-anak ini bisa umurnya 6 tahun ya jadi 6 sampai 12 tahun bisa coba menggunakan groom sosial ini cuman memang kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih jarang yang menggunakan aplikasi tersebut nah yang terakhir adalah Admodo nah Admodo ini sebenarnya sebagai media pembelajaran jadi bisa juga untuk belajar dan juga bisa sebagai media sosial jadi menghubungkan guru, murid, dan juga sesama siswa contohnya mungkin kalau kita sering gunakan sekarang adalah Google Classroom kita bisa saling berinteraksi di sana ada guru, ada siswa, bisa saling berinteraksi bahkan mungkin ada orang tua juga yang memiliki login ya diakses untuk menggunakan Google Classroom nah itu adalah contoh media sosial yang kita bisa gunakan berinteraksi dengan guru, siswa, dan juga orang tua di internet Modo yang sering kita gunakan adalah Google Classroom nah di halaman 44 itu dibahas bagaimana cara kita berpemedia sosial dengan pedoman yang baik jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial yang pertama pasanglah profil diri secukupnya jangan terlalu detil, kenapa? karena banyak kasus kita mengumbar informasi pribadi kita justru malah mengundang orang-orang jahat mereka menyalahgunakan bahkan juga ada yang sampai datanya itu diambil dan digunakan untuk hal-hal jahat atau bahkan ada terjadi penculikan karena data pribadinya itu lengkap mulai dari alamat rumah, umurnya, nomor telepon mereka tahu semua karena itu sebenarnya salah diri kita sendiri karena terlalu menyampaikan informasi pribadi kita ke orang lain jadi saat kita menggunakan media sosial pasanglah profil diri secukupnya, jangan berlebihan kalau bisa cukup nama saja boleh walaupun nama pun, kalau mau nama juga bisa jangan nama lengkap nama samara juga tidak apa-apa yang pasti jangan sampai data pribadi detil kita itu terpublish ke orang lain karena nanti akan justru mengundang kejahatan terutama nomor handphone kalau bisa kalian sembunyikan nah yang kedua hindarilah melakukan pertemuan dengan orang yang kamu kenal secara online nah ini juga kalau kalian tidak pernah bertemu sebelumnya atau kalian hanya kenal di media sosial contohnya di instagram tiba-tiba ada yang DM kamu terus minta ketemu itu kalau bisa jangan sampai bertemu kalau memang kamu tidak kenal sama sekali atau belum bertemu sebelumnya itu adalah hal yang harus dihindari saat kita bermedia sosial yang ketiga hindarilah memasang foto yang kurang pantas nah ini juga karena takutnya nanti disalahgunakan oleh orang lain dan merugikan diri kita sendiri yang berikutnya adalah jika ada teman yang melakukan penandaan atau tagging foto ke profilmu segera lakukan remove tag apabila foto tersebut kamu anggap tidak layak nah kalau ada teman kamu upload foto terus fotonya menurut kamu itu tidak layak atau foto itu sebenarnya itu ada mengandung hal-hal yang tidak baik kamu segera hapus tag diri kamu di dalam foto tersebut fungsinya supaya kita tidak menerima imbasnya kalau memang terjadi hal-hal yang nanti tidak diinginkan mungkin foto tersebut mengandung hal-hal yang melanggar aturan terus kita jadinya terkena kasus tersebut nah supaya menghindarinya lebih nyamannya kalau ada yang tag foto yang tidak pantas atau menurut kamu itu tidak baik kamu segera hapus tag tersebut yang kelima keberadaan kita di dunia maya itu akan menggambarkan diri kita di dunia nyata jadi gunakan bahasa yang santur jadi jangan sampai saat kita bermedia sosial kita berkata-kata yang samaunya yang kasar terus yang mencemooh itu tidak baik kenapa? karena orang akan mencap kita bahwa diri kamu sebenarnya asli seperti itu nah orang akan berpikir yang negatif jadi walaupun kita hanya bertetap muka lewat dunia maya atau tidak bertemu langsung pastikan kita tetap bijak dan sopan saat ber media sosial atau bercakap-cakap ya yang terakhir bersikaplah santun dengan mematuhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari ini sudah pasti ya tidak di online ataupun di dunia nyata kita harus tetap sopan santun jangan sampai hal-hal yang kita lakukan dengan hal keisangan atau niatnya hanya bercanda justru malah membuat orang lain tercinggung nah efeknya akan melugikan diri kita sendiri itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan saat bermedia sosial jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif ya nah itu adalah materi kita tentang bab 2 jadi materi bab 2 sudah selesai tentang kemarin adalah bagaimana kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh negara melalui media sosial terus yang berikutnya kita hari ini belajar tentang bagaimana cara bermedia sosial yang baik nah hari ini setelah selesai kita belajar bab 2 kita akan coba membuat poster menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan powerpoint ternyata powerpoint itu bisa digunakan untuk membuat poster nah kita akan coba membuat poster pada halaman 45 di 46 45 dan 46 nah contohnya di halaman 46 kita akan buat seperti itu tapi untuk gambar dan backgroundnya itu tidak sama bebas boleh kalian ambil gambar apapun yang berhubungan dengan poster tersebut disini tentang media sosial berarti gambarnya tentang komputer tentang handphone atau gambar orang yang sedang bermain handphone atau komputer kita akan membuat menggunakan powerpoint nanti gambarnya juga akan saya sediakan di google classroom kalau kalian ingin menggunakan gambar yang sudah ada bisa saya ambil di google classroom kemudian kalian buat menggunakan powerpoint oke selanjutnya silahkan buka powerpointnya kita akan coba praktek pilih powerpoint pilih blank presentation nah disini kita akan hapus header atau placeholder nya klik di garisnya tekan delete atau klik kanan pilih delete ya oke klik delete klik delete nah kita akan buat seperti di buku pertama kita akan buat karena disitu gambarnya itu berupa portrait ya bukan landscape bukan mendatar tapi berdiri kita akan merubah tampilan ini menjadi tegak caranya masuk ke menu design disini ada pilihan slide nah coba kita masuk ke custom slide nah disini ada pilihan seperti ini ada yang bentuknya itu portrait dan juga landscape kita akan buat slide nya ini menjadi portrait artinya berdiri ya nah lihat ditegak seperti ini oke pilih yang and circuit aja nah seperti ini jadinya nanti oke kita akan coba buat pertama kita akan buat dulu latar belakangnya atau backgroundnya kita tidak akan membuat sama persis seperti di buku jadi kalian boleh ikuti saja yang saya buat karena kalau kita ikuti buku bahannya tidak ada foto-fotonya dan juga backgroundnya itu kita tidak punya jadi kita buat menurut video ini saja pilih menu home kemudian kita akan bikin kotak tersebut caranya pilih insert disini kita akan buat menggunakan menu shape ya pilih menu shape kemudian kita bisa pilih menu disini kita cari yang kira-kira menurut kalian sesuai oke kita coba pakai yang rectangle dulu kita tutup semua halaman nah seperti ini nah warnanya kita akan buat menjadi berbeda kalian boleh pakai warna yang disini di format ada warna yang disini muncul atau kalau ingin lebih menarik kalian bisa pilih set fill pilih gradient nah ini warnanya bisa kita ubah seperti itu kalau kita pilih hijau lalu kita pilih gradient otomatis gradient juga akan berubah seperti ini ya oke kita boleh bebas kan mau pakai satu warna boleh atau pakai yang disini juga sudah disediakan juga boleh oke kita coba pakai yang ini kita selesai nah kita akan buat bagian dari atas ya pedoman bermedia sosialnya kita pilih lagi insert shape lagi karena bentuknya di atas itu adalah kotak kita pilih kotak atau rectangle buat seperti ini tarik warnanya kita sesuaikan kalau agak hijau boleh asal warnanya tidak terlalu mencolok ya yang menurut kalian bagus saja tidak harus sama seperti video ini karena kreatif kalian juga nanti akan dinilai atau mau ganti warna dari sini juga boleh oke kita ketikan kalau untuk mengetik di rectangle atau di shape nya kalian bisa langsung kalian ketik langsung ketik saja disini langsung muncul kan pilih saja pedoman bermedia sosial oke kalau kurang besar bisa kalian perbesar caranya klik block pilih home ganti ukurannya bisa kalian ganti font nya supaya lebih menarik jangan selalu kalibri oke kalau tidak muat bisa kalian perbesar atau tulisan yang diperkecil nah sudah oke setelah kita buat seperti ini kita akan buat text nya kalian boleh menggunakan menu insert disini ada dua pilihan boleh menggunakan text box atau word art kalau text box kalian bisa buatnya di bagian luar kalian tarik kalau di dalam nanti tidak akan bisa atau lebih mudah menggunakan word art oke kita akan menggunakan mode art saja kalian boleh pilih misalkan seperti ini nah kita ketikan yang ada di dalam buku ini dia sosial dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai seperti ini kalian bisa coba perkecil kalau kita langsung tidak bisa tidak kecil kalian bisa masuk ke menu home ganti ukurannya atau size nya nah seperti ini kita geser kalau memang tidak rapi kalian bisa atur ya geser-geser saja atau disini ada kalau memang ingin tidak disenter bisa menu line left ya supaya tidak rapi atau justify juga boleh oke seperti ini warnanya boleh kalian ganti semakin bagus nilainya berarti nanti akan semakin besar misalkan kita ubah warnanya supaya lebih bagus dan yang pasti bagus tidaknya itu tergantung dari warnanya semakin menarik semakin bagus nilainya disini biasanya banyak yang membuat warnanya itu berantakan maksudnya berantakan itu warnanya itu mirip-mirip atau mungkin ada yang justru warnanya seperti tidak terlihat karena warnanya itu mirip-mirip jadi seperti ini misalkan itu agak susah dibaca jadi untuk membuat poster pastikan warnanya itu menarik mudah dibaca oke misalkan sudah seperti ini oke selanjutnya disitu ada dua bagian ya nah supaya bisa terbagi dua sebenarnya itu hanya menggunakan dua word art lalu di tengahnya diberikan rectangle atau garis nah kita copy saja yang sudah kita buat ini sebelumnya kalian boleh ganti bentuk tulisannya ya jangan kalibri terus supaya lebih menarik karena semakin bagus bentuk tulisan orang juga semakin menarik atau semakin ingin membaca poster kita oke kalau monoton ya biasanya orang juga akan sudah malas membacanya oke kalian boleh ganti nah jalan yang seperti ini biasanya sulit dibacanya oke misalkan ini kita bisa copy paste kalian copy paste nah kemudian kita geser kita ganti isi textnya oke bisa kalian menggunakan tanda minus atau minus atau disini ada bagian balance kalian bisa klik balance ketikan selanjutnya enter maka balance nya akan tetap muncul enter lagi enter yang terakhir adalah oke kalau sudah seperti ini ini kan sebagian kita lihat terlalu besar ya nanti ini tidak akan muat kalian bisa perkecil atau ganti ukuran tulisannya nah contohnya seperti ini kita geser warna tulisan boleh kalian ganti kemudian kita bisa copy lagi copy paste kita taruh sebelahnya seperti ini kita ganti isi tulisannya oke boleh kalian pakai balet lagi enter enter lagi oke sudah ini bisa kalian ganti warnanya lagi jangan mungkin yang berbeda silakan kreasi kalian semakin bagus semakin menarik nah seperti ini jangan ya sulit dibaca cari tulisan yang mudah dibaca dan jelas nah di bagian tengahnya kita akan memberikan pemisah kalau disini terlihat sangat sempit ya kalian perkecil lagi kalian geser lagi nah kita akan memberikan pemisah menggunakan rectangle insert pilih shape boleh pakai rectangle seperti ini kemudian kita tarik di tengah-tengah sini buat kecil saja rectangle-nya kita berikan warna yang lain oke boleh menggunakan warna apa saja ya tidak harus sama seperti yang ada di buku oke kalau sudah kalian boleh lanjut seperti bawah ya oke warnanya pokoknya kalian atur sebaik mungkin tidak usah terpakul seperti yang ada di video silakan ambil gambarnya tekan insert pictures cari tempat penyimpanan kalian kemudian select dan insert nah supaya gambarnya ukurannya sama kalian bisa perkecil tarik seperti ini bisa seperti ini boleh satu diperkecil juga boleh sesuai dengan kreasi kalian tidak harus sama seperti video ini semakin bagus semakin nilai kalian semakin besar nantinya yang misalkan kita buat seperti ini nah setelah selesai inilah contoh poster yang kita buat atau kalian ingin memberikan disini adalah background atau latar pada kotak kalian bisa kalian klik lalu pilih format nah disini ada pilihan save field kalian bisa memberikan warna disitu tapi kalau tidak juga tidak apa-apa seperti ini oke ini adalah contoh poster yang sudah kita buat poster ini nanti bisa kalian kirim ke classroom caranya kalian bisa pilih file save as pilih tempat penyimpanan kalian kemudian di bagian bawah kalian simpan dengan format ganti ya formatnya dengan format jpeg supaya nanti slide kalian atau yang kalian buat tadi berubah menjadi foto atau gambar kita klik disini adalah poster media sosial kalau kalian pilihnya jpeg nanti sliding kita buat akan menjadi foto jadi nanti gambar tersebut yang kalian kirimkan ke dalam google classroom kalau sudah kalian save pilih all slide oke nah ini otomatis nanti akan berubah menjadi picture atau gambar nah untuk di handphone kalian bisa pilih screenshot saja slide ini slide kalian kalian print screen atau screenshot ya bisa jadi caranya seperti itu untuk membuat poster menggunakan microsoft powerpoint oke itu saja pertemuan hari ini semoga kalian dapat mengikuti sampai jumpa selamat menikmati